Orang wanita parubaya ditemukan tewas di rumah kontrakan dengan kondisi tubuh lebam dan mempekak. Korban yang tinggal sendiri itu diperkirakan sudah meninggal beberapa hari lalu. Penemuan mayat wanita parubaya di dalam kontrakan menggegerkan warga kampung Mangkalaya, Desa Cibolang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Senin Pagi. Korban bernama Fatima dengan usia 50 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh lebam dan membengkak serta mulut berbusa. Korban yang tinggal sendiri diperkirakan sudah meninggal beberapa hari lalu. Menurut warga sekitar saat itu dirinya bersama warga lain sedang ronda malam, kemudian melihat sesuatu yang mencurigakan. Pas dilihat ada si bapak-bapak yang masuk sekitar lokasi. Jadi pas ditanya, Pak mau kemana? Mau bawa istri? Kemana? Ke rumah sakit? Katanya sakit. Nah pas ditanya, sebagian warga nanya, sebagian supir, ada apa itu? Kata mau bawa mayat? Nah mungkin kalau tidak ketahuan sama warga sekitar mungkin ini mayat kayaknya dibuang. Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota mengatakan pihaknya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa lima orang untuk dimintai keterangan. Sementara kita hasil lidik di lapangan, bahwa korban itu pernah mengeluh kepada warung yang ada dekat kontrakan bahwa korban mempunyai riwayat darah kini. Setelah olah tempat kejadian perkara, jenazah wanita tersebut dibawa ke rumah sakit R. Syamsuddin SH untuk diotopsi. Budi Setiawan, Bandung TV